Intro Gubernur Papua Pegunungan di Kolos Kondomo mengantarkan secara langsung penjabat bupati yang baru dilantik Dorenwa Kerkua Ketiyom Alenijaya guna melaksanakan kegiatan memori serah terima jabatan penjabat bupati Alenijaya di Aulani Rimok Ketiyom Kabupaten Alenijaya. Kedatangan Gubernur Papua Pegunungan Nikolos Kondomo, Sekda Papua Pegunungan dan Pejabat Bupati Alenijaya Dorenwa Kerkua disambut hangat ratusan ASN di lingkungan Pemda Alenijaya. Pihaknya menyempatkan diri bersalaman dan mengecek kelengkapan ASN di lingkungan Pemda Alenijaya. Usai bersalaman pihaknya langsung menuju Aulani Rimok untuk melakukan memori serah terima jabatan penjabat bupati 2022-2023 Petrus Wakkerkua kepada penjabat bupati yang baru dilantik Dorenwa Kerkua. Dalam sambutannya penjabat Gubernur Papua Pegunungan Nikolos Kondomo berpesan agar penjabat bupati yang baru dilantik agar dapat memonitoring program Pemda Alenijaya agar keberadaan OTSUS dapat dirasakan masyarakat. Selain dengan perencanaan penggunaan dana pengenggaran dana kursus, perlu adanya data korang ASN di Papua sebagai bahan penentuan lokasi dana kursus oleh pemerintah Pusat. Menurutnya kehadiran OTSUS di Papua ini harus memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Lani Jaya. Apalagi hampir 99 persen penduduk Lani Jaya adalah orang asli Papua. Selain itu, Gubernur Papua Pegunungan Nikolos Kondomo juga mengingatkan masyarakat Lani Jaya yang belum mengurus kartu identitas agar dapat mengurus secepatnya di kantor bupati supaya program yang sudah disusun Pemda Lani Jaya maupun Pemda Provinsi Papua Pegunungan dapat langsung menyentuh masyarakat. Dari Tium Kebupaten Lani Jaya, Tim Liputan mengabarkan. Dari Tium Kebupaten Lani Jaya. Dari Tium Kebupaten Lani Jaya. Dari Tium Kebupaten Lani Jaya. Dari Tium Kebupaten Lani Jaya.